Hai Kiripai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi sama aku Rihanna Udah lama banget kita gak bikin 5 best product Dan hari ini sesuai judulnya Aku mau bikin 5 best product Yaitu Lip Tin Local Karena sekarang udah banyak banget lip tin-lip tin lokal Yang harganya affordable Dan juga kualitasnya tuh gak kalah sama Lip Tin-lip tin Korea Jadi udah semakin gampang banget buat dapetin Lip Tin-lip tin yang menurut aku Kualitasnya bagus tapi harganya Masuk di kantong Jadi langsung aja buat yang mau tau lip tin lokal apa aja Yang aku suka, tonton terus videonya Di video-video 5 best product Sebelumnya biasanya aku tuh Random gitu ngambil produknya Tapi kali ini aku mau urutin Dari yang paling menurut aku Aku suka tapi masih biasa aja Sampai yang paling aku suka Jadi dari nomor 5 sampai nomor 1 Di urutan kelima, aku punya Emina yang Magic Potion Ini yang shadenya 01 Scarlet Dia warnanya kayak merah keunguan gitu Teksturnya super duper cair dan cepet banget nge-set Cuma yang kurang aku suka dari dia Dia tuh kurang nutup gitu loh Pigmentasinya bener-bener sheer banget Jadi yaudah ini pure lip tin gitu loh Tapi dia super duper awet Itu yang aku suka dari dia Ada lagi yang gak aku suka dari dia adalah Dia suka ngegumpal di tengah-tengah bibir Jadi kurang rata gitu loh Jadi kayak orang sariawan Di posisi yang keempat aku punya dari Wardah Yang cheek and lip tin Ini aku punya shade 01 juga Yang red set glow Dia warnanya lebih ke merah orange gitu Kalau yang tadi si Emina merah keunguan Ini merah ke orange Teksturnya hampir sama kayak si Emina Gak begitu jauh bedanya Jadi sama-sama light Sama-sama gak terlalu pigmented Dan sama-sama cair Cuma Kalau Emina tuh bener-bener yang cair banget gitu kan Kalau si Wardah ini gak begitu cair juga Jadi cair tapi masih ada tekstur sedikit lengketnya gitu loh Kalau si Wardah ini aku suka karena dia lumayan awet Dia gak begitu cepet nge-set Jadi gak bikin lip tinnya ngegumpal di tengah-tengah bibir Jadi dia lumayan rata Kalau misalkan ditaruh di bibir Dan dia tuh gak bikin muka kita keliatan kusam gitu loh Kalau misalkan dipake Justru malah bikin keliatan lebih cerah Karena warnanya cenderung ke orange yang seger gitu loh Bukan orange yang bikin muka kita keliatan kusam gitu Jadi aku juga rekomendasiin si Wardah Cheek and Lip Tin ini Di posisi yang ketiga Aku punya Latulip Lip Tin Ini aku punya dua shade Yang cinnamon roll sama red velvet Yang paling aku suka yang cinnamon roll Kalian bisa liat Ini udah sampe keliatan botolnya gitu loh Yang aku suka dari dia pertama Yang jelas packagingnya karena ini lucu banget kan Gambar es krim gitu loh Yang kedua Dia pigmentasinya kayak lip cream Tapi light banget Ringan banget Dan nge-setnya tuh bagus Gak ngegumpal di tengah-tengah Dan rata aja gitu di bibir Kayak kita pake lip cream biasa Dan dia juga awet banget Kita makan dan minum pun dia tetep awet di bibir Terus aku juga suka rasanya Oh maksud aku wanginya Dia wanginya bener-bener enak banget Dan kalo di jilat gitu manis Jadi aku suka Kalian harus banget sih cobain ini Karena harganya juga murah banget Kalo gak salah ini cuma Rp40.000an Bahkan kalo misalkan lagi diskon Karena Latulip itu sering banget diskon Itu bisa di bawah Rp30.000an biasanya Di posisi yang kedua Aku punya dari Pixie yang Tinmi Ini bisa kalian pake di pipi dan di bibir juga Yang Wardah tadi juga kalian bisa pake di pipi Kalo si Pixie Tinmi ini aku punya yang nomor 01 In Red Tapi sebenernya kalo udah di aplikasiin Dia gak terlalu merah gitu loh Justru malah kayak warna pink gitu Dia teksturnya lebih cair dari si Latulip Tapi gak secair si Wardah dan si Emina Jadi lumayan nutup di bibir juga Lumayan pigmented juga Tapi ini sama sekali gak berasa kita pake sesuatu di bibir Jadi dari semua yang tadi udah aku share Dia yang paling ringan Si Pixie Tinmi ini yang paling-paling-paling ringan Cuma dia gak terlalu awet Dia kalo misalkan kita makan yang berkuah gitu Biasanya dia ilang Jeleknya dia ilangnya bener-bener Nyisain yang cuma di garis-garisnya doang Jadi bikin kita kayak orang sakit panas dalam Bener-bener kayak orang panas dalam kalo ini Cuma gak sih gak masalah buat aku karena teksturnya ringan Dan enak aja gitu dipake Kalo misalkan kita lagi no makeup-makeup look Tapi pengen tetep keliatan seger Ini cocok banget sih Di posisi yang pertama Aku punya dari Sari Ayu Marta Tilaar Yang Hydra Lip Tin Ini aku punya shade yang WI01 Ini adalah perfect lip tin Kalo menurut aku Super duper perfect Dari teksturnya Dari pigmentasinya Warnanya Keawetannya Ini super duper Perfect Dia tuh ringan banget Gampang di aplikasiin Dan dia sama sekali gak menggumpal di tengah-tengah bibir Warnanya juga cantik banget Bikin aku tuh keliatan lebih cerah gitu loh Teksturnya emang hampir mirip sama si Pixy Tapi dia lebih light lagi Kalo si Pixy itu super duper ringan Ini super duper 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 ringan Pokoknya ini perfect lip tin Kalo misalkan aku suruh pilih satu Diantara yang tadi udah aku sebutin Aku pilih si Hydra Lip Tin ini Dan aku biasanya kalo bangun tidur Itu gak mau keliatan kayak orang bangun tidur Jadi aku bangun tidur Pasti langsung pake lip balm Terus pake lip tin Nah ini lip tin yang aku pake setiap aku bangun tidur Karena dia bikin efek aku jadi secantik itu Biarpun bangun tidur Oh iya aku lupa bilang Kalo dia ini juga awet banget di bibir Super duper awet Diantara semuanya dia yang paling awet Biarpun kalo misalkan kita habis makan yang berkuah Ataupun berminyak Dia bakal sedikit hilang Tapi sedikit banget hilangnya Dan dia tetep nyisain tin di bibir Bahkan aku pernah coba pake dia setelah bangun tidur Terus aku gosok gigi Seharusnya kalo misalkan kita gosok gigi itu hilang kan Ini gak hilang sama sekali Aku rekomendasiin banget sih Sari Ayu Marta Tila R Hydra Lip Tin ini Nah jadi tadi itu dia 5 lip tin lokal Yang sekarang jadi andalan aku Mungkin nanti aku bakal cari-cari lagi Lip tin lokal lain yang mungkin bakal bisa Menggantikan posisi mereka Tapi kita liat aja nanti Kalo misalkan ada update-an bakal aku update lagi Dan nanti aku juga bakal bikin tips Gimana cara aku pake lip tin Supaya gak keliatan kayak orang sariawan Karena ada beberapa dari kalian juga Yang minta aku buat bikin tips itu Tunggu aja videonya Aku pasti bakal bikin Oke? So yes, segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like kalo kalian suka Dan subscribe ke channel aku Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notification-nya Supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video Share ke social media yang kalian punya Dan komen di bawah video apa yang harus aku buat selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video aku selanjutnya